Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube istana wedding pusatnya informasi pernikahan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak video kali ini kita mau membahas tentang kemarin kan karena ada yang tanya nih di youtube ya ada yang tanya kalau hantaran atau seserahan berupa uang itu seperti apa kak itu pertanyaannya sedikit ini ya membingungkan ya maksudnya cuman mungkin yang dimaksud itu adalah uang uang tukon kalau orang-orang nyebutnya macam-macam ya kak ya ada yang menyebut asok tukon pasok tukon ada yang nyebut uang tukon ada yang nyebut uang seserahan ada yang nyebut lagi uang pawon nah itu maksudnya apa terus itu artinya apa aja gitu kan ya itu sebenarnya semuanya sama istilahnya ya cuman jadi gini kalau ini di jawa ya kak di jawa jadi kalau ada jawa itu ada istilah seperti itu kak jadi kalau misalkan untuk yang kemarin ada yang tanya ya kalau betawi gimana kalau daerah ini gimana gitu sunda gimana nah itu mohon maaf kalau misalkan saya kurang bisa menjelaskan karena saya sendiri dari jawa ya kan jadi saya jelaskan yang ini ya yang dari jawa tradisinya itu seperti itu ada istilah itu tadi pasok tukon atau uang tukon itu maksudnya gini ya ada yang mungkin istilahnya sedikit gimana gitu ya karena kok tukon-tukon itu kan pembelian gitu masa iya si perempuannya itu dibeli sama si pengantin laki-laki bukan seperti itu tapi maksudnya ya kalau istilah jawa itu adalah maksudnya itu adalah sebuah ucapan terima kasih sebuah penghargaan kepada si calon mertua dari pihak laki-laki karena sudah merelakan putrinya untuk di apa namanya hidup bersama si calon pengantin laki-laki gitu jadi sebuah penghargaan justru malahan gitu jadi sebuah hadiah sebenarnya dan itu oleh sebab itu karena bentuknya hadiah itu jumlahnya itu gak ditentukan jadi ada juga yang gak pake uang itu uang seserahan uang tukon atau uang pawan istilahnya itu ada yang gak pake itu karena itu bentuknya hanya hadiah jadi bukan dibeli bukan si perempuannya itu dibeli itu bukan ya karena ada juga yang berpikiran seperti itu gitu tapi kalau di jawa itu sebenarnya enggak jadi tadi uangnya itu semampunya seikhlasnya dan itu hanya bentuk penghargaan atau hadiah untuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dan sifatnya itu biasanya untuk membantu uangnya itu biasanya untuk membantu acara syukurannya syukuran pernikahannya gitu makanya disebut tadi uang pawan itu karena untuk membantu uang uang dapur gitu kan dapur untuk syukuran gitu ada yang nyebut seperti itu makanya nyebutnya macam-macam gitu seperti itu ya kak ya jadi itu sedikit menjawab pertanyaan dari kakak-kakak kemarin yang ada yang tanya itu di youtube ya seperti itu kurang lebihnya kemudian itu biasanya dibarengin waktu lamaran bisa dikasih diberikan atau dikasihkan ke pihak perempuan itu waktu lamaran bisa kemudian waktu akat juga bisa tapi kebanyakan itu biasanya saat acara lamaran gitu karena kan untuk membantu acara di syukuran gitu kan di akat gitu syukuran akat gitu jadi biasanya sih sebelum jumlahnya gak ditentukan terus itu sama gak sama mahar nah biasanya sih beda kak biasanya sih beda karena mahar itu kan yang disebutkan sebelumnya kita pernah menjelaskan ya di video sebelumnya mahar itu kan yang disebutkan Thomas Cowin ketika akat nah kalau uang tukon ini uang pawon pasok tukon istilahnya apalah ini hanya untuk membantu acara walimahan syukuran pernikahan gitu oke seperti itu ya kak kurang lebihnya kalau memang ada yang kurang silahkan ditambahin kalau memang ada yang salah silahkan dibenarkan sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua ya terima kasih semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya kak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aplausos aplausos selamat menikmati